Belum genap 24 jam bersembunyi, laku pembunuh pria Parubaya saat lebaran lalu di Palembang akhirnya berhasil dirikus polisi. Belaku yang tak lain adalah tetangga korban sendiri mengaku hilap sebelum cekcok dan duel dengan senjata tajam karena tersinggung dituduh cepu atau informan polisi. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah tersangka Gunawan, laku pembunuh terhadap korban Febi, pria Parubaya yang saat hari lebaran kemarin tewas bersimbah darah di tengah jalan. Petugas yang bergerak cepat akhirnya 1x24 jam saat reskrim Polres Tapes Palembang, mulit vidum menangkap laku di tempat bersembunyianya. Dari pemeriksaan polisi, terkuak jika pelaku Gunawan merupakan tetangga korban sendiri. Sebelum cekcok, korban sempat disuruh pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu. Rencananya sabu yang dibeli akan diedarkan oleh pelaku, namun setelah mencari sampai sore hari saat lebaran kemarin, korban tidak mendapat apa yang ia cari. Karena kesal tak mendapatkan sabu, ditambah lagi ucapan korban yang menuduh pelaku seorang cepu atau informan polisi, pelaku dan korban terlibat cekcok hingga berujung duel dengan senjata tajam. Korban Ali Saibi alias Febi tewas setelah ditusuk pelaku. Jadi antrenya di Indri sudah jadi belum? Ya, terima kasih ya. Untuk motif, tadi memang ada sudah kami wancara dianya kita lidi, kita tanyakan memang ada ketersinggungan, ada salah paham diantara pelaku dengan korban. Sehingga terjadi saling perikayaan mulut dulu awalnya, sehingga langsung berkelahi. Si pelaku ini mendahului misalnya korban dengan menyambut pisau, langsung menusukkan ke bagian satu lubang ya, di bagian di bawah. Ini ada berikat ya, berikat sebelah kiri yang tepat dengan jantung. Betul, masih tetangga karena jarak rumah pelaku dengan korban ini sekitar 200 meter jarak rumahnya, masih tetangga dan memang ya sering komunikasi lah, sering berhubungan mereka. Sebelumnya pada hari Sabtu Petang atau H3 Lebaran, warga di Lorong Sehati Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, dikejutkan dengan peristiwa perkelahian duel maut yang berujung tewasnya korban Ali Saibi dengan kondisi bersimbah darah terkapar di jalan sambil menggenggam senjata tajam. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV menggabarkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!